Pembesar ratusan warga di Tegal, Jawa Tengah rela antri berdesakan hingga adu mulut dengan petugas demi mendapatkan uang kertas baru. Jumlah uang yang disediakan BI tahun ini meningkat jika dibanding dengan tahun 2022. Antrian panjang warga terjadi di depan gerbang Balai Kota Tegal, Jawa Tengah pada kami siang. Ratusan warga ini rela kepanasan hingga kelelahan demi dapat menukar uang kertas baru melalui mobil kas keliling dari Bank BUMN. Tingginya antusias warga yang rela antri berjam-jam namun belum juga dilayani, membuat sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Diketahui, Bank Indonesia perwakilan. Tegal menyiapkan uang pecahan 5,05 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama-lama dan hingga lebaran. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 4,7 triliun rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainyus melaporkan. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta sore tadi. Selain Bupati Meranti, sejumlah pejabat daerah juga dibawa untuk diperiksa KPK. Bupati Meranti, Muhammad Adil tiba di gedung KPK Jakarta Jumat sore. Muhammad Adil langsung masuk ke gedung KPK untuk pemeriksaan. Selain Bupati Meranti, beberapa pejabat strategis dan diantaranya termasuk pihak swasta juga turut diperiksa. Tadi malam, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak beranak korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu diantaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung Merah Putih KPK. OTT yang dilakukan KPK berlangsung di rumah dinas Bupati Meranti pada kamis malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti dari rumah dinas Bupati. Selain itu, tim penyidik juga menyegel ruangan sekda Meranti dan ruangan kabak umum Kepulauan Meranti. Sejauh yang kami lihat tadi adalah kabak umum, Pak Tarbizi, kemudian kepala BPKAD, Bu Neneng, terkait tentang dugaan kasus di Kasda. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat. Mereka diduga ikut serta dalam korupsi di sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Dari Kepulauan Meranti, Riau, Iwan Mohan, Iskandar, INews, Maborkan. Sebelum menjabat Bupati, Muhammad Adil sempat menjadi anggota DPRD selama dua periode. Pada tahun 2020, ia maju dan memenangkan pilkada Bupati Meranti. Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Meranti untuk periode 2021 hingga 2025. Muhammad Adil termasuk sering berpindah partai pada tahun 2014 hingga 2019. Ia bergabung dengan partai Hanura, 2019 hingga akhir 2022 bergabung dengan partai kebangkitan bangsa. Setelah itu ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Berdasarkan data di situs LHKPN KPK, Bupati Meranti, Muhammad Adil memiliki total kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Kartanya mencakup 74 bidang tanah dan bangunan di Kepulauan Meranti dan Kota Pengkalis, Riau dengan total nilai mencapai 4,3 miliar rupiah. Bupati Meranti, Muhammad Adil menjuat saat berseteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Bupati menganggap pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah tidak adil. Tidak menuntutnya macam-macam, Mbak. Yang seperti biasa, kemarin 114 dolar, eh 114 miliar, itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik. Nah, dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Pernyataan keberatan Bupati Meranti, Muhammad Adil disampaikan saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember 2022 mengenai pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Riau. Di hadapan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Adil mempertanyakan dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti. Adil menilai penerimaan yang diterima daerahnya tidak sebanding dengan produksi minyaknya. Rupiah apa, dolarnya naik, hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta. Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga, eh gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Kementerian Keuangan sempat menangkapi protes adil dengan menyebut perhitungan transfer ke daerah atau TKD mengenai DBH Migas, wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 23 ini di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya dari pemerintah. Tidak hanya ribut dengan Kementerian Keuangan, Bupati Muhammad Adil juga pernah berselisih dengan Gubernur Riau Samsuar. Adil menolak Gubernur Riau kunjuan ke daerahnya. Adil juga pernah menolak hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di pekan baru dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu pengadaan mobil listrik untuk pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau menuai kritikan sejumlah pihak. Namun Gubernur Riau, Samsuar, menyatakan pembelian mobil tersebut untuk mendukung program ramah lingkungan. Pembelian 10 unit mobil listrik oleh Provinsi Riau menuai sorotan masyarakat lantaran menggunakan APBD Riau tahun 2023 dengan total anggaran sebesar 10,4 miliar rupiah. LSM Fitra Riau melihat selama ini ada pengalokasian anggaran di Femprov Riau yang dianggap tidak proporsional. Pengalokasian anggaran dianggap mengabaikan kepentingan publik. Sejauh ini kan kita masih melihat bahwa ada semacam pengalokasian anggaran yang tidak proporsional antara yang disitu dibutuhkan untuk kebutuhan publik dengan kebutuhan yang menurut kami tidak prioritas. Kayak pembangunan tertikal termasuk juga pembangunan apa namanya pengadaan kendaraan listrik ini. Ya itu sebenarnya justru. Sementara itu Gubernur Riau Samsuar menyatakan pembelian mobil dinas untuk kelancaran tugas pimpinan daerah sekaligus mendukung program Go Green. Jadi sebenarnya ini program bukan hanya program Riau hijau ya tapi kan sebuah ini sebagai agar mengurangi emisi. Dan kita tahu bahwa polisi dari asap pembangunan ini juga punya pengaruh. Di samping juga ini juga untuk melangkansi emang yang dianggap. Sepuluh mobil listrik ini diserahkan samsuar kepada delapan pejabat di lingkungan Pemprov yakni Sekda Riau, Ketua DPRD Riau, Kejati Riau, Komandan Lanud Rusmin Nurjadin. Selain itu ada juga Kepala Badan Penghubung Pemprov Riau di Jakarta serta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusarizal, Ainews melaporkan. Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi sholat Jumat bersama di Masjid Raya Syih Zayed Solo, Jawa Tengah. Di sela-sela waktu sholat Jumat bersama, bahasan antara Ganjar dan Jokowi membuat publik bertanya-tanya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi Dodo melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Raya Syih Zayed Solo, Jawa Tengah. Ganjar mengaku pertemuannya dengan Jokowi tidak ada pembicaraan panjang. Menurutnya, kedatangan Presiden Jokowi ke Solo untuk pulang sekaligus menengok cucu. Pak Presiden anu kok, lebih. Kayaknya mau kangen sama cucu, jadi mau jalan-jalan. Malah saya diminta jalan aja gitu. Mau kemana Pak Gup? Mencet jalan Pak, persiapan lebaran sama pariwisata. Itu betul, pariwisatanya dicek gitu. Jadi saya mau jalan ke arah barat sama ke arah timur sekitar Solo mau mencet jalan, Pasar-pasar, mall-mall yang sudah mulai rame, sama tempat-tempat masyarakat. Dalam kunjungan di waktu ibur panjang akhir pekan ini, Jokowi ditemani wali kota Solo sekaligus putra sulungnya Gibran Raka Buming dan sang cucu Can Ete Seri Narendra. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan AINews melaporkan. Polisi menanggap seorang provokator dalam kerusuhan yang terjadi di depan kampus UNM Petarani Kota Makassar. Terlengkapnya sasaat lagi.